Jangan kau aduh, jangan kau pikir, aku diam, aku diam, aku diam, semakin kau buat kayak gitu aku semakin gila Dengar kau, mau pakai sumpah apa lagi, gak usah kalian pikirkan ini gimmick, tidak ada gimmick, tidak ada gimmick dan tidak ada damai Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus menghabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kembali kita mereaction video live dari Zanzabila Agar kita dapat pelajaran-pelajaran berharga soal perseteruan antara Zanzabila dengan Nikita Mirzani Strategi-strategi apa yang dipakai, bagaimana bahasan hukumnya Dan bagaimana melihat psikologi dua orang yang sama-sama bergelar wanita Amazon ini berbacot di media sosial Nah, untuk kali ini Zanzabila mengatakan bahwa dia bukan lawan negara Dia tidak gimmick dan dia juga tidak akan mundur Jangan ada yang mengintervensi dia, siapapun dia tidak akan mundur Dia akan hadapi Nikita sampai titik darah penghabisan Istilahnya dia sudah membakar kapal agar tidak ada jalan kembali pulang Nah, bagaimanakah videonya? Yuk kita simak saja di 5D kali ini like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu Dengar ya Aku sudah bilang Siapa? Dia mau bawa siapa? Hah? Mau bawa siapa? Mau mengatasnamakan siapa? Untuk menekan aku, mengintervensi aku pakai gaya apa? Tidak Saya siap dengan segala resikonya Paham Paham ya? Paham Paham, Nikita paham Paham Ya, karena kita tahu bahwa Menurut netizen banyak berkembang opini bahwa di belakang Nikita ini banyak orang-orang besar Banyak backing-backing relasi-relasi Yang bisa saja nanti mengintervensi Zanzabela soal hukum ini agar dicabut laporannya Karena undang-undang ITE itu bisa dicabut Asalkan pelapor mencabut maka seluruh tuntutan hukum akan selesai Karena ini merupakan delik aduan Makanya ada nanti mediasi saat sudah berjalan laporannya Mediasi biasanya juga sampai dua atau tiga kali Saat mediasi tidak terjadi, tidak terjalin Maka akan diteruskan ke sidang Namun sebelum sidang ada mediasi guys Dan disitu Zanzabela juga sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mencabut laporannya dan bersumpah demi apapun Bahwa meskipun dikasih uang berapapun Dia tidak akan mundur Karena ini menyangkut harga diri guys Paham ya Udah Gak usah mengintervensi Tidak ada yang bisa mengintervensi aku untuk menjaga harga diriku Paham ya Gitu Ya begitulah Karena memang kalau sudah menyangkut harga diri Itu susah Harga diri tidak ada harganya Sesuatu yang tidak ada harganya itu bukan berarti tidak berharga Karena sudah tidak ada harganya maka dia sangat berharga Harganya melebihi apapun harga yang ada di dunia ini Itulah harga diri Berapakah harga diri? Anda Anda sendiri yang tahu Apakah harga diri bisa ditukar dengan uang, materi, jabatan, dan lain-lain Itulah harga Anda di sana Anda menukar harga diri dengan apa? Itulah harga Anda Jadi yang tahu harga dirinya adalah dirinya masing-masing Mau ditukar apa harga dirinya? Jangan ini Tidak ada yang bisa mengintervensi ketika seseorang Mengalami penindasan atau kezoliman dari seseorang Di sini saya justru ingin membersihkan nama saya Di sini saya tidak pernah menyatakan bahwa saya adalah lawan negara Paham saya ini tidak pernah melawan negara Nah ini karena memang Nikita Mirzani Sempat mengatakan bahwa dia itu tidak punya lawan Lawan Nikita hanya negara Nikita Mirzani berkata seperti itu Karena memang dia menganggap Zanzabella ini bukan lawan yang sepadan Zanzabella bukan lawan yang seimbang Jadi tidak perlu ditanggepi Dianyepin saja Begitu kata Nikita Paham ya Jadi jangan kau adu Jangan kau pikir Aku diam, aku diam, aku diam Semakin kau buat seperti itu, aku semakin gila Dengar kau Mau pakai sumpah apa lagi? Tidak usah kalian pikirkan ini gimmick Tidak ada gimmick Tidak ada gimmick dan tidak ada damai Ayo, kalau kau pemberani, ayo Kau jalankan itu Apa namanya Apa? Setiap perbuatan ada konsekuensinya Nah itulah tantangan dari Zanzabella kepada Nikita Beradu di hukum negara Di peraturan yang perundang-undangan yang berlaku Akan ada pertempuran sengit mungkin Jika laporan ini sudah sampai sidang Karena kita tahu Nikita juga punya pengacara handal Yaitu Fahmi Bahmit Sementara sampai sekarang Zanzabella Belum didampingi pengacaranya Pengacaranya Belum muncul Zanzabella Zanzabella fight Sendirian Dia fight Bersama netizen Anak-anak Bunda Korla Hati-hati antek-antek pada bermuka dua Gue tahu Banyak yang gue blok-blokin Memang gue blok gitu Sambil sebat dan ngopi Lagi gak bisa Bener Bang Rijal Sabar Sabar ada batasnya Gak ada masalah Buat gue Gue mau ngejek Kayak gimana Gak apa Lu punya Tuhan Gue punya Tuhan Dia gitu aja Gak punya bahan Ini gelap nih Gak punya bahan Untuk nguliti aku Entah kemana-mana larinya Kayak orang Kayak orang Kalau kata orang Medan Gerot Gerot itu tau kalian Gerot tuh kayak gerota Kalau ngeser Begitulah Yang terjadi Ya kan Kawal sampai Kalian harus kompak Anak Bunda Korla Harus dukung gue Oke lah Gue tidak punya pendukung Gak ada masalah sama gue Tapi apa Kalian harus berpikir Ya Gak apa-apa Uh pansos sama Bunda Korla Gak apa-apa Bunda Korla itu gak apa-apa Kok dipansosin Emang kenapa Terus masalah buat lo gitu Gakkan Mabak 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 Ay tu Sub indo by broth3rmax